Suara mendesing. Cahaya keemasan bersinar tinggi di langit dan menghilang dalam sekejap. Pisau emas tiga inci itu adalah pisau terbang pembunuh dewa. Ji Tian Xing tidak menggunakannya sejak awal pertempuran. Sekarang, pisau terbang pembunuh dewa telah menunjukkan kekuatannya. Dewa bela diri Tianjue menyerang Luo Sui dengan panik. Dia tidak siap menghadapi kemunculan tiba-tiba Ji Tian Xing dan serangan diam-diam dari belakang dengan pisau terbang. Ketika dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan hawa dingin kematian muncul dari lubuk hatinya, semuanya sudah terlambat. Bam! Dia hendak berteleportasi ketika dia mendengar suara teredam dari belakangnya. Kemudian, rasa sakit yang menyayat hati menyebar dari dada ke otaknya. Dari sudut matanya, dia melihat seberkas cahaya ilahi keemasan gelap keluar dari dadanya dan menghilang dalam sekejap. Dampak kekerasan tersebut menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Dia terhuyung beberapa langkah ke depan sebelum berhenti. Dia berdiri kaku di langit dan perlahan menatap dadanya. Lubang berdarah ketiga muncul di dadanya, yang sudah dimutilasi dengan parah. Lubang berdarah ini lebih kecil dari dua lubang sebelumnya tetapi berakibat fatal. Lubang berdarah itu adalah tempat jantungnya seharusnya berada. Kini, hatinya telah lenyap. Hanya tersisa selusin potongan daging. Hatinya benar-benar hancur berkeping-keping oleh cahaya keemasan itu. Dewa bela diri Tianjue segera menyadari bahwa setelah jantungnya hancur, darahnya berhenti mengalir. Kekuatan hidup tubuh fisiknya juga mengalir deras seperti banjir. Dia perlahan berbalik dan menatap Ji Tianxing dengan wajah penuh keterkejutan. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang kuat. Ji, Tuhan, bagus. Kamu, kamu sebenarnya. Dia meraung tak percaya. Suaranya serak dan dalam. Saat dia berbicara, darah muncrat dari hidung dan mulutnya. Dia sama sekali tidak bisa menerima hasil ini. Ji Tianxing, yang hanya seorang martial saint, telah menghancurkan hatinya dan menghancurkan tubuh dewa yang telah dia kembangkan selama ribuan tahun. Ji Tianxing berdiri di langit yang jaraknya puluhan ribu kaki darinya. Dia menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu, ucapkan kata-kata terakhirmu. Kata-kata yang dingin dan tanpa emosi itu seperti sebuah penghinaan besar. Mereka membuat dewa bela diri Tianjue menjadi gila. Tidak, saya orang terkuat di benua ini. Bagaimana saya bisa dikalahkan? Lalu bagaimana jika tubuh fisik saya hancur? Kamu ingin membunuhku? Anda pasti sedang bermimpi. Dewa bela diri Tianjue meraung histeris. Tubuhnya dilalap api emas yang membubung ke langit. Dia dengan gila-gilaan melambaikan telapak tangan kirinya, menembakkan cahaya emas dan perak yang menutupi langit, meledak ke arah Ji Tianxing. Dia mengacungkan pedang besar pemisah surga dengan tangan kanannya dan dengan ceroboh memadamkan ratusan lampu pedang ke arah Yun Yao dan Luo Sui. Meski hatinya hancur, tubuhnya masih bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Ini adalah kekuatan ahli dewa bela diri. Ji Tianxing, Yun Yao, dan Luo Sui buru-buru merapal mantra untuk memblokir serangan sengit dewa bela diri Tianjue. Peng 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 Lampu pedang yang padat seperti hujan bertabrakan satu sama lain dengan suara keras, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Cahaya emas dan perak berubah menjadi pusaran air selebar 100 mil, mencoba melahap Ji Tianxing dan mencabik-cabiknya. Ji Tianxing tidak punya pilihan selain mundur secepatnya. Dia berulang kali memadamkan cahaya pedang berbintang dalam upaya menghancurkan pusaran. Memanfaatkan kesempatan ini, dewa bela diri Tianjue mengeksekusi teknik rahasia untuk membuka langit di hadapannya. Aduh! Celah sepanjang seribu kaki muncul di langit, menghubungkan ke dimensi alternatif. Aku akan membalas rasa sakit yang aku derita hari ini seratus kali lipat, cepat atau lambat. Mata dewa bela diri Tianjue memerah. Dia menatap tajam ke arah Ji Tianxing dan Luo Sui saat dia mengucapkan kata-kata itu. Kemudian, dia melangkah ke celah itu tanpa ragu-ragu dan menghilang dalam sekejap. Setelah beberapa saat, Luo Sui dan Yun Yao menghancurkan cahaya pedang di langit dan melesat secepat kilat. Namun, kesenjangan tersebut telah pulih. Dewa bela diri Tianjue telah melarikan diri ke dimensi alternatif dan sudah berada jauh dari tempat ini. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Luo Sui hendak membacakan mantra untuk membuka langit dan mengejar dewa bela diri Tianjue. Pada saat ini, Ji Tianxing akhirnya menghilangkan pusaran air berbintang. Dia buru-buru berteriak, Luo Sui, jangan kejar mereka. Mendengar teriakannya, Luo Sui buru-buru berhenti melakukan casting dan berbalik untuk melihatnya. Tianxing, kenapa kamu tidak mengejar mereka? Yun Yao juga memandangnya dengan prihatin dan memeriksa lukanya. Cederaji Tianxing sangat menyedihkan. Kekuatan spiritual dan aura jiwa ilahinya juga sangat lemah. Dia mengandalkan tekadnya yang kuat untuk bertahan sampai sekarang dan melepaskan belati terbang pembunuh dewa. Sekarang, dewa bela diri Tianjue telah lolos dengan luka serius. Dia menenangkan pikirannya dan tidak bisa lagi bertahan. Tubuhnya berada di ambang kehancuran dan kesadarannya menjadi kabur. Tianxing, Yun Yao menjerit khawatir. Sosoknya melintas dan berteleportasi ke sisinya. Dia buru-buru memeluknya. Luo Sui juga terbang dan melepaskan gumpalan Divine Sense untuk menyelimutinya dan memeriksa lukanya. Sesaat kemudian, Luo Sui mengerutkan alisnya dan matanya menjadi sangat serius. Lukanya sangat serius. Bukan hanya tubuh fisiknya yang hampir hancur, tetapi jiwa ilahinya juga hampir hancur. Mendengar dia mengatakan ini, hati Yun Yao terbakar oleh kekhawatiran, dan dia sangat cemas. Guru ilahi, mari kita segera kembali ke pegunungan pilar surga dan memikirkan cara untuk menyelamatkan Tianxing, oke? Luo Sui menganggup dengan sungguh-sungguh dan buru-buru terbang kembali ke pilar pegunungan surga bersama Yun Yao. Seratus nafas kemudian, Luo Sui dan Yun Yao kembali ke pilar pegunungan surga bersama-sama. Yun Yao menggendong Ji Tianxing yang tidak sadarkan diri dalam pelukannya. Di dojo di puncak gunung, ribuan murid sedang bermeditasi dan memulihkan diri dari luka-luka mereka. Semua orang tampak sangat kuyuh dan cemas. Hati mereka ada di tenggorokan mereka. Ketika mereka melihat Luo Sui dan Yun Yao kembali, semua orang menghela nafas lega dan tersenyum lega. Meski keduanya menderita luka berat dan terlihat sangat menyedihkan, Lin Mengya tidak bisa menahan tawa. Kembalinya mereka dengan selamat membuktikan bahwa mereka telah mengalahkan Dewa Bela diri Tianjue. Pegunungan pilar surga telah selamat dari bencana dan untuk sementara aman. Namun, ketika semua orang melihat Ji Tianxing yang tidak sadarkan diri, mereka menjadi cemas lagi. Astaga, astaga, astaga! Taoise Huanglong dan beberapa tetua buru-buru maju dan mengepung Luo Sui dan Yun Yao. Mereka memandang Ji Tianxing dengan prihatin. Ngonya, bagaimana luka guru? Guru ilahi Luo Sui, apa yang terjadi dengan Grandmaster kita? Luo Sui menatap mereka dan berkata dengan tegas, Tianxing terluka parah dan tidak sadarkan diri. Namun, nyawanya tidak dalam bahaya. Anda tidak perlu khawatir. Saya akan mengobati lukanya. Anda harus segera menghibur para murid dan waspada penuh. Taoise Huanglong buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya mengerti. Mohon jangan khawatir, guru ilahi. Kemudian, dia berbalik dan pergi bersama beberapa tetua untuk menghibur para murid. Luo Sui dan Yun Yao membawa Ji Tianxing dan dengan cepat memasuki ruang rahasia istana pegunungan pilar surga. Ruang rahasia itu remang-remang dan dipenuhi dengan spirit ki limau warna yang kaya. Yun Yao menggendong Ji Tianxing dan menempatkannya di tempat tidur batu giok es di sudut. Luo Sui berjalan ke tempat tidur dan berdiri diam. Dia menginstruksikan Yun Yao, kamu juga terluka parah. Cepat pergi dan obati lukamu. Serahkan Tianxing padaku. Yun Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya memiliki divine armor untuk melindungi saya. Luka saya tidak serius. Mari kita bantu Tianxing mengobati lukanya bersama-sama. Luo Sui melihat sikapnya tegas dan tidak berusaha membujuknya lagi. Dia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya dan mengirimkan cahaya biru sedingin es ke tubuh Ji Tianxing untuk mengobati lukanya. 2.362 Segera, dua hari telah berlalu. Pilar pegunungan surga mendapatkan kembali ketenangannya, dan para murid berkultivasi seperti biasa. Hanya Taois Huanglong dan beberapa tetua yang telah menunggu di luar ruang rahasia Ji Tianxing, dengan sabar menunggu kabar. Di ruang rahasia, Luo Sui telah merapal mantra terus-menerus selama dua hari dua malam. Dia sudah lelah secara mental dan terlihat lelah. Lagi pula, dia juga terluka parah dan belum istirahat. Situasi Yun Yao sedikit lebih baik, tapi dia juga putus asa dan terlihat lelah. Akhirnya, Luo Sui berhenti dan mengakhiri mantra-nya. Yun Yao mengikuti dari belakang dan juga menarik kembali kekuatan sihirnya. Fiu! Luo Sui menghela nafas panjang dan menunjukkan ekspresi lega. Baiklah, saya sudah mengendalikan cedera jiwa ilahi Tianxing. Ini bukan lagi masalah besar. Dia akan bisa bangun setelah istirahat satu hari lagi. Mendengar dia berkata begitu, Yun Yao merasa lega dan mengangguk. Terima kasih, Guru Ilahi. Kamu juga terluka parah. Cepat sembuhkan lukamu. Luo Sui mengangguk dan berkata, Jangan memaksakan diri. Sembuhkan lukamu dan pulihkan vitalitasmu sesegera mungkin. Jangan memengaruhi anak di dalam perutmu. Saya akan kembali ke kerajaan ilahi. Hanya di altar ilahi hulu saya dapat menyembuhkan luka saya secepat mungkin. Jika ada situasi atau berita apapun, kirimkan saya pesan. Yun Yao dengan cepat mengangguk dan berkata, Dimengerti. Guru Ilahi, Kembalilah dan sembuhkan lukamu. Luo Sui tidak mengatakan apapun lagi. Sosoknya melintas dan menerobos ruang angkasa dan berteleportasi. Setelah dia pergi, Yun Yao bangkit dan keluar dari ruang rahasia. Huang Long dan beberapa tetua, Yang menjaga pintu, Segera mengelilinginya dan bertanya tentang situasinya dengan prihatin. Ngu nya, Bagaimana situasi guru? Yun Yao mengangguk kepada semua orang dan menghibur mereka. Jangan khawatir, Cedera Tian Xing tidak lagi serius. Dia akan segera bangun. Sekarang pilar pegunungan surga berada dalam situasi kritis, Anda tidak boleh mengendur. Awasi 72 kota setiap saat. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, Segera laporkan. Tao Is, Huang Long dan beberapa tetua akhirnya merasa lega. Mereka segera membungkuk dan berkata, Baik, Nyonya. Yun Yao memberikan beberapa instruksi lagi dan meminta semua orang pergi. Setelah Huang Long dan tetua lainnya pergi, Dia kembali ke ruang rahasia dan mulai menyembuhkan luka-lukanya Dan memulihkan kekuatan sihirnya. Sehari kemudian, Ji Tian Xing bangun. Namun, Lukanya terlalu parah. Wajahnya masih pucat, Dan auranya sangat lemah. Meskipun Yun Yao sedang menyembuhkan dirinya sendiri, Dia terus-menerus memperhatikan kondisinya. Melihat dia sudah bangun, Yun Yao segera mengakhiri perawatannya dan mendatanginya untuk menanyakan situasinya. Tian Xing, Apakah kamu merasa lebih baik? Ya, Situasinya jauh lebih baik. Ji Tian Xing mengangguk. Dia perlahan duduk dan bertanya, Yao Yao, Bagaimana lukamu? Yun Yao menggelengkan kepalanya dan menghiburnya, Aku memiliki armor mistik untuk melindungiku. Aku hanya terluka ringan. Tidak ada yang serius. Ji Tian Xing merasa lega. Dia menoleh dan melihat sekeliling ruang rahasia. Melihat hanya ada dia dan Yun Yao di ruang rahasia, Dia bertanya, Di mana luo sui? Bagaimana dengannya? Yun Yao menjelaskan dengan sabar, Guru Ilahi juga terluka parah. Namun, dia menahan lukanya dan menyembuhkanmu selama dua hari dua malam. Dia berangkat kemarin malam dan kembali ke negara ilahi luo sui untuk menyembuhkan penyakitnya. Ji Tian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia kemudian bertanya, Bagaimana situasi di Gunung Tiansu? Apakah ada pergerakan di 72 kota tersebut? Yun Yao menghiburnya dengan lembut, Jangan khawatir tentang hal-hal ini. Saya sudah menginstruksikan Huang Long untuk mengawasi 72 kota. Jika ada berita, mereka akan melaporkannya. Yang terpenting saat ini adalah menyembuhkan luka Anda dan memulihkan kekuatan Anda secepat mungkin. Ji Tian Xing jelas mengetahui hal ini. Ia berkata dengan ekspresi khawatir, Aku menerima serangan telak dari Dewa Bela diri Tian Jue. Beruntung tubuhku tidak hancur. Dengan cedera parah seperti itu, saya memerlukan setidaknya dua hingga tiga tahun untuk pulih sepenuhnya. Namun, situasinya saat ini kritis. Bagaimana kita bisa punya banyak waktu? Yun Yao berpikir sejenak dan berkata dengan ekspresi serius, Jika itu masalahnya, maka kita hanya bisa pergi ke pagoda ilahi untuk menyembuhkan. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Ya, itulah satu-satunya cara. Aliran waktu di lantai enam pagoda ilahi lima puluh kali lebih cepat daripada dunia luar. Saya hanya butuh setengah bulan. Saya berharap setelah An Yu mengambil alih tujuh puluh dua kota, dia akan beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Ekspresi Yun Yao menjadi semakin serius. Hatinya dipenuhi kekhawatiran. Aku hanya khawatir An Yu tidak akan memberi kita banyak waktu. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan berkata, Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah mengirim pesan kepada Luo Sui. Kita akan berdiskusi dengannya dan melihat apakah dia punya ide. Yun Yao dengan cepat mengeluarkan slip diok komunikasi dan mengirim pesan ke Luo Sui. Keduanya menunggu dengan sabar selama setengah jam sebelum mereka menerima jawaban Luo Sui. Yun Yao membacakan mantra dan membuka slip diok komunikasi. Layar cahaya menyala di depannya dan sebuah gambar muncul. Dalam gambar tersebut, ada altar besar berwarna biru es. Di atas altar, ada bola air besar. Warnanya setengah hitam dan setengah biru dan tampak sangat misterius. Luo Sui mengenakan gaun biru es. Dia memiliki temperamen yang anggun dan mulia. Dia duduk bersila di bola air dan mengedarkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia menutup matanya dan berkata dengan tenang, Saya pernah mendengar tentang An Yu yang memimpin sejumlah besar kapal perang dan ahli ras asing untuk menyerang 72 kota. Oleh karena itu, saya telah mengirimkan sejumlah besar pengintai elit untuk mengawasi pergerakan 72 kota dan mengawasinya. Ambisi liar An Yu terlihat jelas. Target berikutnya pastinya adalah pilar pegunungan surga. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Pergi ke pagoda ilahi dan masuki pengasingan untuk menyembuhkan luka Anda. Setelah saya pulih, saya akan pergi ke 72 kota terlebih dahulu untuk membunuh para ahli ras asing. Saya akan menghalangi rencana penyerangan mereka dan mengulur waktu untuk Anda. Begitu dia selesai berbicara, gambar di layar terang perlahan menghilang. Yun Yao mengendurkan alisnya dan berkata sambil tersenyum, Tian Xing, dewa penguasa Luo Sui benar-benar punya rencana. Dia mengedarkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya di altar ilahi air terhormat. Dia seharusnya bisa segera pulih. Jika dia secara pribadi pergi ke 72 kota untuk membunuh para ahli ras asing, dia pasti bisa mencapai hasil yang menakjubkan. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan ekspresi puas, Dewa iblis leluhur ingin membunuhku. Dewa bela diri Tian Jue juga ingin membunuhku. Bahkan An Yu dan pakar ras asing ingin mengambil nyawaku. Sekarang kita berada dalam situasi yang sangat berbahaya, hanya dia yang akan membantu kita dengan sepenuh hati. Yun Yao mengangguk setuju dan berkata, itu benar. Kita dan bangsa ilahi Luo Sui akan hidup dan mati bersama. Kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan krisis ini. Mata Ji Tian Xing menyala-nyala. Dia berkata dengan percaya diri dan tekat, bahkan jika ada ribuan bahaya, mereka tidak akan mampu mengalahkanku. Begitu aku kembali ke alam dewa, aku pasti akan membunuh semua ras iblis, dewa bela diri Tian Jue, dan ras asing. Percayalah, hari itu akan segera tiba. Yun Yao menatapnya penuh harap dan menganggup dengan berat. Kemudian, Ji Tian Xing mengeluarkan pagoda emas kecil dan membaca mantra untuk membuka pintu yang terang. Dia dan Yun Yao melangkah ke pintu lampu teleportasi dan meninggalkan ruang rahasia dalam sekejap. Astaga! Saat berikutnya, keduanya melintasi ribuan mil dan memasuki menara Ji Tian Ten Jue. Mereka muncul di altar di tingkat kelima pagoda ilahi. 2363. Lantai enam yang remang-remang itu benar-benar sunyi. Hanya ada sedikit sinar cahaya lima warna yang terdistorsi di kedalaman kegelapan. Ji Tian Xing dan Yun Yao bergerak maju dalam kegelapan dan bisa merasakan perbedaan aliran waktu. Meskipun situasi di pegunungan pilar surga sangat kritis dan tidak ada banyak waktu tersisa untuk mereka. Sebelum mereka mengasingkan diri untuk memulihkan diri, mereka berdua masih pergi mengunjungi Ji Ke. Ji Ke sedang berkultivasi dalam pengasingan di ruang waktu yang terdistorsi. Dia berbaring dalam kegelapan dengan tenang dan dalam kondisi konsentrasi yang dalam. Dia tidak menyadari segala sesuatu di sekitarnya. Lapisan api emas pucat menyelimuti tubuhnya dan membuatnya tampak lebih mulia dan misterius. Ji Tian Xing dan Yun Yao terkejut karena kekuatan Ji Ke telah meningkat pesat dan dia telah mencapai alam marsial sage tingkat kedua. Selain itu, dia telah memperoleh warisan dewa iblis misterius dan telah berkultivasi dalam kegelapan. Kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Ji Tian Xing mengamati beberapa saat dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Api emas pucat di sekitar tubuh Ji Ke seperti perisai pelindung. Nyala api melonjak perlahan seperti air mengalir, samar-samar mengembun menjadi pemandangan yang aneh. Pola yang paling jelas adalah pola burung api. Tubuhnya panjang dan anggun serta sayap dan ekornya panjang dan sempit. Sayangnya apinya terus mengalir dan pola burung api itu samar-samar terlihat. Ji Tian Xing dan Yun Yao mengamati beberapa saat tetapi tidak dapat melihat dengan jelas jenis binatang iblis itu. Keduanya tidak ingin mengganggu budidaya Ji Ke. Mereka menekan keraguan mereka dan berbalik untuk pergi. Kemudian, mereka berdua duduk dalam kegelapan dan mengeluarkan sejumlah besar ramuan dan batu roh. Mereka mulai memulihkan dan memulihkan kekuatan mereka. Waktu berlalu sangat cepat. Tanpa disadari, satu tahun telah berlalu dalam kegelapan. Setelah satu tahun penyembuhan, Luka Yun Yao telah sembuh dan dia kembali ke kondisi puncaknya. Dia terus berkultivasi dalam pengasingan dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya dan menerobos ke alam marsial sage tingkat ke-8. Cedera Ji Tian Xing terlalu serius. Meskipun dia telah menghabiskan waktu satu tahun dan mengkonsumsi sejumlah besar batu roh dan ramuan, luka-lukanya belum sembuh sepenuhnya. Untuk menyembuhkan luka-lukanya sepenuhnya, dia harus memulihkan diri selama satu tahun lagi sebelum dia dapat kembali ke kondisi puncaknya. Setahun telah berlalu di ruang gelap, namun hanya tujuh setengah hari telah berlalu di dunia luar. Hari itu tengah hari. Di antara 72 kota, kota surga mencapai terletak di tengah. Kota kuno dengan sejarah 3.000 tahun ini menempati area seluas radius 200 mil. Tembok kota setinggi 300 meter dan sangat megah. Kota ini dikelilingi oleh dataran luas, dan hanya beberapa ribu mil jauhnya terdapat pegunungan mengjulang tinggi yang tak berujung. Selama ini, kota surga mencapai sangat makmur, dengan lebih dari 4 juta orang di bawah kekuasaannya. Selain itu, sumber daya di sekitar kota surga mencapai berlimpah. Tidak hanya terdapat kebun obat yang tak ada habisnya, tetapi ada juga lebih dari selusin urat batu roh besar. Namun, setelah An Yu memimpin armadanya untuk menyerang 72 kota, dia mengambil alih kota yang mencapai surga. Dia dan kapten lainnya menggunakan teknik rahasia untuk mengendalikan penguasa kota pencapaian langit, wakil penguasa kota, Jenderal Garnison, dan pakar lainnya. Para prajurit dan rakyat jelata di kota hanya bisa memilih untuk menyerah di bawah tekanan para ahli dari Heaven Punisher Rache. Setelah setengah bulan reorganisasi, seluruh kota pencapaian surga berada di bawah kendali An Yu. Dia menggunakan tempat ini sebagai ibu kotanya untuk mengendalikan 72 kota. Pada saat itu, 20 kapal perang sepanjang 1.000 meter berkumpul di langit di atas Heaven Reaching City. 2.000 prajurit dari Heaven Punisher Rache sedang menunggu di kapal perang. Aura pembunuh yang kuat menyelimuti seluruh kota yang mencapai surga, menyebabkan langit dan bumi menjadi gelap. Rakyat jelata di kota merasa cemas dan gemetar. Mereka bersembunyi di rumahnya dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Semua orang menduga tentara suku asing akan berangkat lagi. Namun, mereka tidak tahu kekuatan mana yang akan menderita kali ini. Di dalam istana Tuan Kota, Lebih dari 20 ahli dari Heaven Punisher Rache telah berkumpul di aula pertemuan. Anyu, yang mengenakan baju besi emas, duduk di ujung meja, tampak tinggi dan perkasa. 20 kapten berbaju besi perak berdiri di kedua sisi aula. Mereka semua adalah ahli dari alam dewa bela diri. Anyu memandang kerumunan itu dengan tegas dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, sesuai dengan perintah dan instruksi Jenderal Fulong, kita harus maju perlahan dan pasti. Hanya dengan cara inilah kita dapat berhasil mewujudkan rencana kita untuk menguasai dunia ini. Sudah setengah bulan sejak kami mengambil alih 72 kota. Setelah setengah bulan perencanaan dan reorganisasi, kami telah sepenuhnya menguasai 72 kota. Beberapa pekerjaan lanjutan masih berlangsung. Sebentar lagi, tempat ini akan menjadi base camp kita, benteng paling kokoh. Namun, hari ini waktunya telah tiba. Kami akan berangkat lagi dan mengarahkan pedang kami ke pilar pegunungan surga. Suara tegas Yu bergema di aula. Setelah dia selesai berbicara, Kapten berbaju besi perak berkata, Wakil Jenderal An, kami sudah bosan selama periode waktu ini. Dengan kekuatan kita, kita bisa menghancurkan seluruh dunia. Mengapa kita harus sangat berhati-hati? Kapten lainnya mengangguk setuju dan menimpali dengan tidak sabar. Kita seharusnya memimpin pasukan untuk berangkat sejak lama untuk meratakan pilar pegunungan surga dan menyerang kerajaan Su Chi Luo Shui. Seperti kata pepatah, kecepatan adalah hal terpenting dalam perang. Jika kita menunda seperti ini, orang-orang di pegunungan pilar surga akan ketakutan dan melarikan diri terlebih dahulu. Kita harus sangat berhati-hati ketika berhadapan dengan pilar kecil pegunungan surga. Bukankah kita harus menghabiskan beberapa ratus tahun untuk menyerang tiga kerajaan Su Chi di masa depan? Pada akhirnya, banyak kapten yang tidak senang dengan posisi tinggi An Yu. Namun, para kapten tidak berani mengeluh kepada Jenderal Penakluk Naga. Sebaliknya, mereka mengerutkan kening pada An Yu dan menyatakan penolakan mereka. An Yu tahu reaksi dan mentalitas semua orang. Dia tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan tegas, saya benar-benar dapat memahami perasaan semua orang. Oleh karena itu, kami akan berangkat hari ini dan menyerang pegunungan pilar surga. Karena semua kapten sangat tidak sabar, saya juga berharap Anda semua sukses dan sukses dalam usaha Anda. Setelah kita merobohkan pilar pegunungan surga, Jenderal Penakluk Naga akan menghadiahi kita sesuai dengan kemampuan kita. Ayo pergi. An Yu melambaikan tangannya dan memberi perintah untuk berangkat. Dia melangkah melintasi aola dan berjalan menuju pintu. Dua puluh kapten mengikuti dari belakang. Namun, begitu An Yu mencapai pintu masuk, dia melihat dua penjaga lapis baju hitam bergegas ke arahnya dengan ekspresi tergesa-gesa. Jenderal An, sesuatu yang buruk telah terjadi. Jenderal, ada laporan penting dari garis depan. Ada berita musuh. Dua penjaga yang mengenakan baju besi hitam bergegas ke pintu masuk secepat kilat, membungkuk kepada An Yu dan melaporkan situasinya dengan nada cemas. An Yu menghentikan langkahnya dan mengerutkan kening. Dengan wajah cemberut, dia bertanya, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu bingung? Dua puluh kapten di belakang An Yu juga bingung. Tatapan mereka tertuju pada dua penjaga. Kedua penjaga itu tidak berani berbicara omong kosong dan segera melaporkan kebenarannya. Jenderal An, pagi ini, kota King Yuan di selatan tiba-tiba diserang oleh seorang ahli. Lebih dari selusin tentara elit yang menjaga kota King Yuan semuanya dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik misterius. Setelah ahli misterius itu meninggalkan kota King Yuan, dia menyelinap ke kota Changel terdekat dan membunuh sembilan tentara elit. Kapten Killing, yang menjaga kota Changel, secara pribadi pergi untuk menghentikan ahli misterius itu tetapi terbunuh di tempat. 2.364 Apa? Kapten Killing terbunuh? Ekspresi Yu tiba-tiba berubah. Matanya menyipit saat jejak keterkejutan melintas di matanya. Ketika kedua puluh kapten mendengar berita ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan berseru kaget. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Killing adalah Dewa Beladiri tingkat dua? Apakah tokoh dikdaya misterius itu juga seorang Dewa Beladiri? Dari mana datangnya pembangkit tenaga listrik misterius ini? Berapa banyak orang di sana? Seperti apa sosok pembangkit tenaga listrik misterius itu? Dia berasal dari organisasi mana? Semua orang menganggap hal ini tidak dapat dipercaya dan mulai mempertanyakan penjaga yang mengirim pesan tersebut. Kedua penjaga yang mengirim pesan itu terkejut dan menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Menurut laporan dari penjaga kota Changel, pembangkit tenaga listrik misterius dan kapten Killing bertempur di luar kota. Gelombang kejut dari pertempuran mereka terlalu mengerikan, dan tidak ada yang bisa mencapai jarak 500 km. Selain kapten Killing, tidak ada yang tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang ada, apakah mereka pria atau wanita, atau dari organisasi mana mereka berasal. Jawaban ini mengejutkan An Yu dan kapten lainnya, dan ekspresi mereka menjadi agak aneh. Semua orang mengerutkan kening dan mulai saling berbisik. Sampai saat ini, kita tidak tahu siapa lawannya. Bukankah ini terlalu konyol? Penjaga kota King Yuan terbunuh, dan kapten Killing juga terbunuh. Tapi kita bahkan tidak tahu apakah musuhnya laki-laki atau perempuan. Bukankah hanya ada sedikit pembangkit tenaga listrik di benua Sen Wu, dan hanya ada tiga dewa bela diri? Jika pembangkit tenaga listrik misterius itu bertindak sendiri, maka dia pasti salah satu dari tiga dewa bela diri. Apa yang kita lakukan sekarang? Jika pembangkit tenaga listrik misterius bisa membunuh Killing, maka dia pasti bisa membunuh kapten lainnya juga. Satu atau dua kapten mungkin bukan tandingan orang itu. Kita harus bekerja sama untuk membunuhnya. Kedua puluh kapten mengungkapkan pendapat mereka sendiri, dan mereka semua mencoba menebak identitas pembangkit tenaga listrik misterius dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Ekspresi Yu menjadi semakin jelek, dan dia mengerutkan kening sejenak sebelum berbicara dengan nada bermartabat. Sepertinya beberapa orang tidak ingin kita merebut puncak Tianzu begitu saja. Namun, ini memalukan bagi ras kita, dan juga merupakan ancaman yang sangat besar. Untuk saat ini, kita hanya bisa menyerah untuk sementara waktu dalam menyerang puncak Tianzu dan mengurus pembangkit tenaga listrik misterius terlebih dahulu. Kalau tidak, jika orang ini berkeliaran di berbagai kota, kemungkinan besar dia akan menimbulkan korban yang lebih besar bagi kita. Mendengar ini, sembilan kapten itu mengangguk setuju. Namun, tujuh dari mereka menggelengkan kepala karena tidak setuju. Masih ada empat orang yang bersikap netral dan diam. Pakar misterius apa? Dia hanyalah dewa perang. Mengapa kamu begitu takut? Bagaimana kita bisa menghentikan rencana penyerangan kita karena ahli misterius? Bahkan jika ahli misterius itu sangat kuat, kita tidak perlu mengerahkan begitu banyak orang, bukan? Menurutku, kita harus mengirimkan beberapa kapten untuk mengepung orang itu dan membunuhnya. Kapten yang tersisa harus terus menyerang pilar pegunungan surga. Beberapa kapten yang menentang gagasan itu semuanya menyarankan kepada An Yu. Seorang Yu tidak senang. Dia memandang mereka dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, Yah, karena kamu sangat percaya diri, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan diri. Kalian bertuju harus bergandengan tangan dan mengambil kapal perang dan orang-orang untuk mengepung ahli misterius itu. Selama kalian berhasil menyelesaikan misi, saya pasti akan meminta kalian diberi hadiah besar oleh Jenderal Dragon Subduing. Mendengar perkataannya, ketujuh kapten semuanya mengerutkan kening dan memiliki pendapat berbeda. Wakil Jenderal An Yu, apa maksudnya ini? Apakah Anda sengaja menguji kami? Hehehe, Wakil Jenderal An, apakah kamu mencoba memprovokasi kami? Sepertinya Wakil Jenderal An meremehkan kita. Jika itu masalahnya, kami akan menerima misi ini dan membunuh ahli omong kosong itu sehingga Wakil Jenderal An dapat memperhatikan kami dengan baik. Wakil Jenderal An, harap ingat apa yang Anda katakan tadi. Siapkan jamuan perayaan dan tunggu kembalinya kita dengan penuh kemenangan. Terus terang saja, Anda dapat mengirim kami untuk mengepung ahli misterius itu. Namun Anda tidak bisa membawa pasukan Anda untuk menyerang pegunungan pilar surga dan mengambil semua pujian untuk diri Anda sendiri. Anda harus menunggu kami kembali. Ketujuh Kapten tidak senang dengan An Yu, jadi mereka menerima misi tersebut dengan keras kepala. Untuk mencegah An Yu menipu mereka, mereka meminta An Yu dan Kapten lainnya menunggu di kota surga mencapai. An Yu sangat marah dengan sikap para Kapten. Dia mencibir dan berkata, Baiklah, saya akan menyiapkan jamuan perayaan dan menunggu kalian kembali ke rumah gubernur. Tentu saja, Anda harus mengakhiri ini dengan cepat dan tidak mempengaruhi rencana serangan kami. Aku akan memberimu waktu paling lama lima hari. Ketujuh Kapten itu mengangkat kepala tinggi-tinggi dan mencibir dengan percaya diri. Jangan khawatir, jamuan perayaan Wakil Jenderal An adalah milikku. Lima hari, itu lebih dari cukup. Jika kita menyelesaikan misi lebih awal, apakah Wakil Jenderal An akan memberi kita hadiah tambahan? An Yu berpura-pura tidak mendengar kalimat terakhir dan berkata, Waktu sangat penting. Kalian harus berangkat sekarang. Ketujuh Kapten tidak mengatakan apapun lagi. Mereka memberi hormat pada An Yu dan Kapten lainnya, berbalik dan melangkah ke langit. Astaga! 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 Dalam sekejap mata, mereka terbang ke kapal perang masing-masing. Kemudian, ketujuh kapal perang itu berlayar keluar dari armadanya dan terbang menuju selatan. Segera, mereka menghilang ke Cakrawala. An Yu dan Kapten lainnya berbalik dan kembali ke ruang pertemuan. Suasananya sedikit tegang. Para Kapten berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Salah satu Kapten berjanggut ingin mengjilat An Yu. Dia bertanya, Jendral An, ketujuh orang itu jelas tidak senang dengan Anda. Mengapa Anda masih ingin membantu mereka? Bantu mereka? Mengapa kamu mengatakan itu? An Yu mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung. Kapten berjanggut itu mengerutkan kening dan berkata, kamu mengirim mereka untuk membunuh elit misterius. Setelah mereka menyelesaikan misi, kamu masih ingin memberi hadiah kepada mereka. Bukankah itu membantu mereka? Bibir An Yu melengkung membentuk cibiran saat dia berkata dengan nada main-main, aku tahu lebih banyak tentang dunia lima elemen daripada kamu. Apakah menurut Anda misi ini mudah diselesaikan? Mereka tidak tahu seberapa tinggi langit dan mereka masih ingin menikmati jamuan perayaan. Hehehe, aku tidak ingin mereka kembali seperti anjing liar. Kapten berjanggut itu semakin bingung. Dia bertanya, Jika Einherjar di dunia ini benar-benar kuat, mengapa Anda mengirim mereka untuk membunuh elit misterius itu? Jika mereka gagal dan dibunuh oleh elit misterius, bukankah kita akan kehilangan pasukan dan rencana kita untuk menaklukkan dunia ini? Seorang Yu menyeringai. Terus, sekalipun para kapten itu terbunuh, mereka dikorbankan dalam menjalankan tugas. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak sekuat musuh. Saya telah melakukan pekerjaan dengan baik dan saya dipromosikan menjadi wakil jenderal. Banyak kapten yang iri dan tidak puas. Mereka telah menjalani kehidupan yang lancar. Mereka sangat percaya diri dan sombong. Jika mereka tidak mengalami kemunduran dan mengambil pelajaran, bagaimana mereka akan mendengarkan perintah saya dengan patuh? Kapten berjanggut itu tiba-tiba menyadari. Wajahnya penuh kekaguman. Dia tersenyum dan berkata, Saya mengerti. 2.365. Larut malam. Tidak ada bintang di langit malam, dan gelap seperti tinta. Di wilayah selatan dari 72 kota, ada sebuah kota bernama Kota Luhe. Seluruh kota sunyi, tertidur lelap di bawah tirai malam. Ada lebih dari 1 juta warga di kota itu. Kebanyakan dari mereka berasal dari suku manusia, dan sebagian kecil dari suku iblis. Namun, kota itu sekarang berada di bawah kendali suku Heaven Punisher. Tidak hanya ada Kapten Rilem Dewa Beladiri di rumah gubernur kota, tetapi ada juga 18 prajurit dari suku Heaven Punisher di kota. Meski sudah larut malam, masih ada lebih dari 10 patroli di kota itu. Penjaga kota di sekitar tembok kota juga bersiaga tinggi saat mereka meletakkan tombak di kepala mereka. Namun, pertahanan itu sama sekali tidak berguna melawan ahli Rilem Dewa Beladiri. Di ruang rahasia yang penuh dengan kis spiritual dan sumber daya budidaya jauh di dalam rumah gubernur kota. Dua pejuang dari suku penghukum surga yang mengenakan baju besi hitam sedang memeriksa tumpukan sumber daya dan memasukkannya ke dalam cincin interspatial mereka. Ini adalah harta dan sumber daya yang mereka peroleh setelah mengambil alih kota Luhe. Tiba-tiba, seberkas cahaya biru sedingin es bersinar diam-diam di sudut ruang rahasia. Astaga! Dua sinar slot radians yang menusuk tulang langsung menembus kegelapan dan mengarah ke dada dua prajurit berbaju besi hitam. Mereka berdua tertangkap basah dan sebelum mereka menyadari ada yang tidak beres, slot radians menembus sisik di dada mereka. Bam! Bam! Dengan suara teredam, baju besi yang dikenakan kedua pria itu tertusuk, dan sisik di dada mereka hancur. Sebelum mereka berdua sempat berteriak, mereka jatuh ke tanah dan mati. Kemudian, sosok biru sedingin es keluar dari kegelapan di sudut ruang rahasia. Sosok langsing dan anggun ini mengenakan gaun berwarna biru es. Wajahnya cantik, temperamennya mulia dan dingin. Dia melirik mayat-mayat di tanah dan melemparkan bola api biru sedingin es, membakar kedua mayat itu menjadi abu. Tanpa diragukan lagi, dia adalah dewa bela diri Luosui. Dia pernah bertarung dengan suku Heaven Punisher sebelumnya dan mengetahui kelemahan mereka. Jadi, ketika dia membunuh para Marsial Sage dengan baju besi hitam, dia membunuh mereka dengan satu serangan. Setelah merawat kedua mayat itu, dia melambaikan lengan bajunya dan memasukkan segunung sumber daya budidaya ke dalam cincin interspatial miliknya. Meskipun dia adalah penguasa kerajaan suci dan kaya, dia tidak peduli dengan sumber daya tersebut. Namun, dia tidak mau membiarkan sumber daya itu jatuh ke tangan ras penghukum surga dan memperkuatnya. Hanya dalam waktu dua tarikan napas, dia telah mengosongkan semua sumber daya dan harta karun. Sosoknya segera menjadi transparan dan menghilang dari ruang rahasia. Tidak lama kemudian, dia muncul di ruangan lain yang jaraknya ribuan kaki. Di ruangan ini, ada seorang penjaga lapis baja hitam yang sedang berkultivasi. Luosui bersembunyi di kegelapan, menembakkan pedangki berwarna biru es dengan jentikan jarinya, langsung membunuh penjaga lapis baja hitam itu. Selanjutnya, dia berteleportasi ke ruangan lain dan membunuh dua prajurit lapis baja hitam tanpa mengeluarkan suara. Seiring berjalannya waktu, dia muncul dan menghilang seperti hantu di istana tuan kota, datang dan pergi tanpa jejak. Dalam kurun waktu satu jam, dia secara berturut-turut telah membunuh dua belas prajurit lapis baja hitam. Dengan kesadaran ilahinya, dia menemukan bahwa hanya ada satu kapten rilem dewa bela diri yang tersisa di istana tuan kota. Ada juga enam prajurit lapis baja hitam yang tersebar di sekitar tembok kota. Luo Sui memutuskan untuk membunuh kaptennya terlebih dahulu sebelum menghadapi prajurit lapis baja hitam yang tersisa. Ruang belajar di istana tuan kota terang-benderang. Seorang pria parubaya yang berotot seperti badak dan mengenakan baju besi perak duduk di depan meja tinggi, mengerutkan kening saat dia memikirkan sesuatu. Dia adalah kapten kapal perang Nebula, ahli rilem dewa bela diri tingkat ketiga. Sejak Heaven Puniser Rache mengambil alih 72 kota, Nebula menjadi sibuk. Untuk sepenuhnya mengendalikan kota Luhe dan menjara sebanyak mungkin sumber daya dan harta, dia sangat khawatir. Belum lama ini, dia menerima pesan dari An Yu. Dikatakan bahwa seorang ahli misterius telah menyusup ke 72 kota dan membunuh kapten dan prajurit Heaven Puniser. Hingga saat ini, lebih dari 30 prajurit telah terbunuh, dan kapten Ki Ling juga telah dibunuh. An Yu mengingatkannya untuk lebih waspada dan segera melaporkan jika ada situasi yang tidak normal. Ketika Nebula mendengar berita tersebut, dia khawatir dan sedang mempertimbangkan bagaimana cara menghadapinya. Pada saat ini, aura yang sangat dingin dan berbahaya langsung muncul dari sudut ruang kerja. Nebula, yang sedang berpikir keras, terkejut saat merasakan aura dingin. Dia hampir secara naluriah berbalik dan meninju di belakangnya. Di saat yang sama, cahaya sedingin es yang menyilaukan menembus dadanya dan hendak menembus armornya. Ledakan Dalam ledakan yang memekakan telinga, tinju Nebula menghantam cahaya dingin. Gelombang kejut yang dapat menghancurkan langit dan bumi langsung meledak di ruang kerja. Ledakan Riak-riak biru sedingin es menyapu seluruh istana Tuan Kota dan menyebar ke segala arah. Itu akan mempengaruhi setengah dari kota Luhe. Istana Tuan Kota hancur di tempat. Istana, rumah, dan halaman menjadi puing-puing akibat gelombang kejut. Ratusan orang di Manor tewas seketika dan berubah menjadi debu. Mereka terkubur di reruntuhan. Nebula juga terlempar karena gelombang kejut. Dia berguling dan menabrak jalan sepuluh mil jauhnya. Jalan kapur yang lurus dan lebar itu sudah lama berkelok-kelok dan rusak. Setelah Nebula mendarat, dia menciptakan lubang yang dalam di tanah dan debu beterbangan ke udara. Dia merasakan sakit yang luar biasa di organ dalamnya dan darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kejutan hebat memenuhi pikirannya. Dia merangkak keluar dari reruntuhan dengan ekspresi ngeri dan terbang ke langit malam. Berengsek, siapa yang diam-diam menyerang saya? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Mungkinkah, pembangkit tenaga listrik misterius yang disebutkan General An? Nebula tidak segan-segan menghunus pedang perunggunya dan memasang postur bertahan. Dia melihat sekeliling dengan tatapan jahat. Saat ini, langit malam di atas kepalanya kembali bersinar dengan cahaya biru sedingin es. Astaga! Pedang raksasa berwarna biru es yang panjangnya ribuan kaki ditebas dari langit. Sebelum cahaya pedang tiba, hawa dingin yang menusuk tulang telah mengunci jiwa Nebula. Tubuhnya dingin dan kaku, dan dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Pada saat hidup dan mati, dia hanya bisa mengayunkan pedangnya dan dengan putus asa memadamkan tiga lampu pedang berwarna merah darah untuk memblokir pedang biru sedingin es. Bang! 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 Lampu pedang berwarna merah darah bertabrakan dengan pedang biru es, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Pedang biru es itu pecah menjadi jutaan pecahan kristal es dan tersebar di langit malam. Lampu pedang berwarna merah darah juga runtuh. Nebula sekali lagi dikirim terbang dan menabrak reruntuhan di bawah. Lubang besar lainnya tercipta di tanah dan lebih dari sepuluh jurang terbelah. Seluruh kota luhe berguncang hebat seolah-olah telah terjadi gempa super. Orang-orang di kota itu terbangun dan lari dengan panik, menjerit ketakutan dan putus asa. Kota yang tadinya sunyi tiba-tiba menjadi riuh dan kacau. Nebula tidak punya waktu untuk peduli dengan situasi di kota. Dia mengutuk dengan ekspresi garang dan berbalik untuk terbang ke arah utara. Dia bahkan tidak sempat melihat siapa lawannya sebelum dia terluka parah. Dia tahu betul bahwa jika dia terus tinggal di kota luhe, dia mungkin kehilangan nyawanya. Demi menyelamatkan nyawanya, dia rela menyerahkan kota luhe. Astaga! Nebula, yang terkejut dan bingung, berteleportasi sejauh 300 mil dan melarikan diri ke langit di atas gurun di luar kota. Namun, pihak lain sepertinya mengira dia akan melarikan diri. 2.366 Peng 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 Sing Yun tidak bisa mengelak tepat waktu dan terkena tiga sinar pedang. Sebuah ledakan keras mengguncang langit, menyebabkan langit malam bergetar hebat. Gelombang kejut berwarna biru es yang terlihat dengan mata telanjang menyebar seperti riak, menyapu area seluas 800 kilometer. Sing Yun terlempar, dan baju besi perak yang dia kenakan benar-benar hancur, tersebar ke langit malam. Lengan kanan dan kaki belakangnya terpotong, dan darah mengucur. Setelah terbang puluhan mil di langit malam, dia menabrak hutan belantara di luar kota. Sebuah kawah yang dalam menghantam tanah, dan lumpur beterbangan ke udara. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di langit tempat dia berdiri. Sosok ramping berbaju biru es menatapnya dari atas, wajah cantiknya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ngebula menatap langit malam, dan baru kemudian dia melihat penampakan musuh dengan jelas. Itu sebenarnya adalah wanita cantik tiada taraf dalam gaun biru. Sing Yun tertegun sejenak, lalu ia langsung terbangun oleh rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Dia dengan cepat berbalik dan melarikan diri ke arah utara. Semangat juangnya hancur, dan dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan menjauh dari dewi kematian yang menakutkan itu. Namun, dia sudah terluka parah dan kekuatannya sangat lemah. Sua. Dia mengucapkan mantra untuk membuka langit malam dan hendak berteleportasi. Namun, wanita berbaju biru mengejarnya. Dia muncul di belakangnya entah dari mana, sekitar 10 mil jauhnya. Dia mengangkat tangan kirinya tanpa ekspresi, dan bola cahaya putih menyelaukan melesat di udara. Ledakan. Dengan ledakan keras, retakan spasial yang diciptakan Sing Yun hancur di tempat. Kekuatan tumbukan yang mengamuk menghempaskan Sing Yun sejauh 10 ribu kaki, memuntahkan darah berulang kali dari mulutnya. Di saat yang sama, wanita berbaju biru mengacungkan pedang sucinya dan menebas lebih dari 300 kali dalam sekejap. Desir. Desir. Cahaya pedang biru es yang luar biasa membentuk formasi pedang misterius dan mendalam yang menyelimuti nebula. Sing Yun merasa ngeri. Matanya dipenuhi kesedihan, kemarahan, dan keputus asaan. Detik berikutnya, formasi pedang meledak dengan kekuatan penghancur. Ratusan cahaya pedang tajam bersilangan dan menembus nebula. Satu-satunya hal yang bisa didengar adalah ledakan terus-menerus dari suara teredam yang bergema di langit malam. Sing Yun terpotong dan terpotong oleh cahaya pedang tanpa henti. Darah mengalir keluar dari tubuhnya, dan potongan daging dan tulang yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Setelah 10 napas penuh, tubuh fisiknya dipotong-potong oleh formasi pedang dan hancur total. Para penghukum surga berbeda dari manusia di dunia lima elemen. Begitu tubuh fisik mereka hancur, mereka akan mati total. Tidak akan ada kelanjutan jiwa mereka. Sesaat kemudian, formasi pedang biru es yang menutupi radius 10 ribu kaki perlahan menghilang. Potongan daging dan darah menghujani dari langit, bercampur dengan cincin spasial. Wanita berbaju biru berjalan mendekat dan melambaikan lengan bajunya. Dia mengambil cincin itu dan menyimpannya. Kemudian, dia berbalik dan terbang kembali ke kota Luhe. Dari awal sampai akhir, hanya Sing Yun yang melihat wajah aslinya, tapi itu tidak berguna. Warga kota Luhe masih belum mengetahui apa yang telah terjadi dan masih dalam kekacauan. Teriakan dan jeritan riu bergema di seluruh kota. Warga sipil dan praktisi bela diri yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik. Di bawah kendali enam penjaga lapis baja hitam, penjaga kota yang menjaga kota menekan warga yang melarikan diri dan menstabilkan situasi di kota. Namun, setelah wanita berbaju biru kembali ke kota Luhe, dia hanya menggunakan seperdelapan jam untuk membunuh enam penjaga yang tersebar di seluruh kota. Para ahli dari klan penghukum surga yang tetap tinggal untuk menjaga kota Luhe semuanya telah meninggal. Penguasa kota, wakil penguasa kota, penjaga, dan bangsawan yang dikendalikan oleh penghukum surga menjadi boneka yang talinya dipotong. Mereka tidak lagi memberi perintah. Mereka tinggal di kediaman mereka sendiri dan menunggu dengan tenang. Tidak peduli betapa kacaunya situasi di kota, mereka tetap acuh-ta'acuh. Bagaimanapun, mereka dikendalikan oleh teknik rahasia Heaven Punisher. Tanpa perintah dari Heaven Punisher, mereka tidak akan melakukan apapun. Dua jam kemudian, kota Luhe yang kacau dan berisik perlahan-lahan menjadi tenang. Warga yang diliputi ketakutan dan kekhawatiran berangsur-angsur menjadi tenang ketika melihat tidak ada yang aneh di dalam atau di luar kota. Tidak ada tanda-tanda pertempuran juga. Suatu malam berlalu, ketika hari baru tiba dan matahari terbit, semuanya kembali normal. Namun, saat ini, tujuh kapal perang hitam sepanjang 10 ribu kaki melaju dari jauh. Tujuh kapal perang berhenti di atas kota Luhe dan melayang tinggi di langit, menghalangi hangatnya sinar matahari. Hati warga kota yang baru saja menetap langsung naik ke tenggorokan. Semua orang bersembunyi di kediamannya masing-masing dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Mereka takut akan membuat marah para ahli ras asing dan dibunuh. Swash, swash, swash. Pintu ketujuh kapal perang terbuka. Tujuh kapten berbaju besi perak terbang bersama puluhan tentara berbaju hitam. Ketujuh kapten ini telah diperintahkan untuk mengepung dan membunuh ahli misterius itu. Tadi malam, mereka menerima kabar bahwa kota Luhe telah disergap oleh seorang ahli misterius dan bergegas untuk memeriksa situasinya. Sayangnya, mereka terlambat satu langkah. Lusinan tentara berbaju hitam bergegas ke istana Tuan Kota dan tembok kota sekitarnya untuk memeriksa situasi. Ketujuh kapten berkumpul di langit di atas kota. Mereka mengamati situasi di kota saat mereka berdiskusi. Kapten yang memimpin adalah yang tertua. Dia adalah seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih. Dia mengerutkan kening saat dia melihat kota Luhe yang hancur. Wajahnya yang lapuk sedingin es. Sepertinya kita terlambat. Kapten lainnya sangat marah saat mereka mengutuk dengan getir. Bajingan tercelah, bagaimana dia bisa melarikan diri begitu cepat. Jangan biarkan kami menangkapnya. Kalau tidak, kami akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan memotongnya menjadi daging cincang. Rumah Tuan Kota telah dihancurkan. Seluruh kota dipenuhi retakan dan reruntuhan. Sepertinya hal itu dilakukan oleh Dewa Perang. Aku ingin tahu apakah ada yang menyaksikan pertempuran itu dan melihat kemunculan ahli misterius itu. Semuanya, tenanglah. Mari kita tunggu pengintai memeriksa situasinya terlebih dahulu. 15 menit kemudian, puluhan tentara berbaju hitam kembali ke langit dan melaporkan berita tersebut kepada tujuh kapten. Tuanku, rumah Tuan Kota telah dihancurkan. Tidak ada seorang pun yang hidup. Pertempuran berakhir enam jam yang lalu. Para prajurit yang menjaga kota Luhe semuanya terbunuh. Namun, tidak ada yang melihat ahli misterius itu. Tuanku, saya menemukan jejak pertempuran di hutan belantara di luar kota. Ada juga, sisa-sisa tubuh Kapten Sing Yun. Wajah ketujuh kapten berubah ketika mereka mendengar berita kematian Sing Yun. Kejutan memenuhi mata mereka. Apa? Kapten Sing Yun benar-benar terbunuh? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Sing Yun bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri? Sing Yun telah mencapai alam dewa bela diri level 3, tapi dia masih dibunuh oleh ahli misterius. Seberapa kuat orang itu? Setelah ahli misterius itu berhasil melakukan pembunuhan, dia segera pergi dan menunggu kesempatan untuk menemukan target berikutnya. Ini merepotkan. Bagaimana kita bisa menebak keberadaan ahli misterius itu? Bagaimana kita bisa menemukannya? Para kapten berdiskusi di antara mereka sendiri. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Sebelumnya, ketika mereka berada di depan An Yu, mereka penuh percaya diri dan bertindak seolah-olah bisa menangkapnya dengan mudah. 2.367 Dua jam kemudian, ketujuh kapten memeriksa bagian dalam dan luar kota Luhe. Mereka bahkan bergegas ke gurun di luar kota untuk mengumpulkan sisa-sisa tubuh Sing Yun. Setelah itu, Kapten Rilem Dewa Beladiri tingkat ketiga membacakan mantra di reruntuhan rumah gubernur kota. Dia mengeluarkan skill pamungkas dari Heaven Punisher Clan, Traching Divine Skill. Keterampilan rahasia ini dapat menggunakan sisa aura langit dan bumi untuk memulihkan apa yang terjadi belum lama ini menurut pemandangan saat ini. Meskipun seni dewa ini sangat mendalam dan sang kapten belum sepenuhnya memahaminya, dia masih mampu melakukannya. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa memulihkan apa yang terjadi dalam satu hari. Tapi ini sudah cukup. Dia berdiri di reruntuhan dengan ekspresi serius dan melambaikan tangannya untuk mengucapkan mantra misterius, melepaskan ribuan gumpalan cahaya merah darah. Cahaya merah darah tak berujung tersebar di antara langit dan bumi, menutupi reruntuhan rumah gubernur kota. Enam kapten lainnya berdiri di luar reruntuhan, memandang dengan penuh harap. Setelah sekitar 15 menit, kapten selesai membacakan mantra-nya. Astaga! Di langit di atas reruntuhan, ribuan gumpalan cahaya merah darah mengembun menjadi layar cahaya sepanjang 30 meter. Gambar buram muncul di layar lampu merah tua. Itu adalah rumah gubernur kota sebelum kejadian. Saat gambarnya berubah, cahaya pedang biru sedingin es tiba-tiba menyala. Sepasang tangan besi yang sehitam cakar naga menghantam cahaya pedang dengan keras. Seketika, gelombang kejut yang merusak meledak di rumah gubernur kota. Rumah gubernur kota yang besar segera hancur menjadi reruntuhan, dan jurang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Kemudian, sesosok tubuh kekar melayang ke langit dan terbang keluar kota. Gumpalan cahaya biru sedingin es melintas di langit dan mengejar sosok kekar itu, menghilang dari gambar. Setelah beberapa napas, layar lampu merah tua menghilang. Para Kapten saling memandang dengan kaget dan bingung. Meski gambarnya buram, samar-samar mereka bisa melihat bahwa sosok kekar itu adalah Kapten Sing Yun. Sedangkan untuk cahaya biru sedingin es, itu pasti ahli misterius yang telah membunuh Sing Yun. Dari gambar tersebut, ahli misterius itu tiba-tiba membunuh Sing Yun dan menghancurkan rumah gubernur kota dengan satu gerakan. Itu benar, pakar misterius itu hanya menggunakan satu gerakan untuk melukai para Kapten Sing Yun dan memaksanya melarikan diri. Namun, Kapten Sing Yun terbunuh di luar kota setelah melarikan diri hanya beberapa ratus mil. Bahkan dengan kekuatan Sing Yun, dia hanya bisa melarikan diri beberapa ratus mil jauhnya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan ahli misterius itu. Saya berani memastikan bahwa kemampuan ahli misterius itu benar-benar berada di alam tahap kelima ke atas, atau bahkan mungkin di alam tahap ketujuh. Sayang sekali saya masih belum bisa melihat penampakan ahli misterius itu dengan jelas. Saya hanya bisa melihat seberkas cahaya biru. Semua orang berpikir bahwa mereka akan dapat menemukan beberapa petunjuk menggunakan mantra penelusuran ilahi. Namun pada akhirnya masih belum ada kemajuan. Tetua terkemuka berambut putih berkata dengan ekspresi muram, semuanya, ahli misterius itu sangat kuat. Terlebih lagi, dia muncul dan menghilang secara tak terduga. Dia sangat sulit untuk dihadapi. Kita harus menguatkan diri dan melakukan yang terbaik untuk menghadapinya. Hanya dengan berhasil menyelesaikan misinya dia akan mampu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kalau tidak, An Yu akan menertawakan kita. Semua orang mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Ekspresi dan mata mereka juga sangat serius. Jangan khawatir, Kapten Bayun. Karena kami berani menerima misi ini, kami yakin bisa menyelesaikannya. Huff, sekalipun kita harus membayar mahal, kita harus menyelesaikannya dengan sukses. Kita tidak bisa membiarkan An Yu meremehkan kita. Baru sekarang aku mengerti bahwa An Yu orang itu benar-benar jahat. Pantas saja dia sengaja memprovokasi kita. Kapten Bayun, buatlah keputusan. Bagaimana kita harus menghadapi ini? Kapten Bayun adalah pemimpin tetua berambut putih. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan berbicara dengan suara rendah, semua orang telah melihatnya. Seharusnya hanya ada satu ahli misterius. Orang ini selalu sendirian dan misterius. Dia sangat sulit untuk dihadapi. Tapi tindakan orang ini bisa dilacak. Sebelumnya dia diam-diam menyerang kota King Yuan dan kota Chang'e. Tadi malam dia menyelinap menyerang kota Luhe. Ketiga kota ini letaknya tidak berjauhan dan urutannya dari selatan ke utara. Jadi target ahli misterius berikutnya adalah salah satu kota terdekat. Analisis Kapten Bayun jelas dan logis. Beberapa kapten lainnya terus menganggupkan kepala, menyatakan persetujuan dan keyakinan mereka. Kapten Bayun melanjutkan, kursi ini telah melihat peta. Ada dua kota terdekat dengan kota Luhe. Mereka adalah kota roh raksasa di utara dan kota gunung Chow di barat laut. Malam ini, kedua kota ini mungkin akan diserang. Jadi kita hanya bisa berpencar menjadi dua dan bergegas kedua kota ini secepat mungkin untuk menunggu. Mendengar apa yang dia katakan, mata para kapten berbinar penuh harap. Iya, metode Kapten Bayun bisa dilakukan. Tidak hanya itu, kita perlu mengirimkan pesan kepada penjaga kedua kota ini dan meminta mereka bekerja sama dengan kita. Setelah kita mengetahui ahli misterius telah menyerang, kita perlu menemukan cara untuk menunda ahli misterius itu. Juga, kita perlu menggunakan kristal bayangan darah untuk merekam kemunculan ahli misterius itu. Pakar misterius itu sangat kuat. Jika kita terbelah menjadi dua, saya khawatir akan sulit membunuhnya. Setelah kami mengetahui keberadaan orang ini, kami harus tetap berhubungan dan menyelesaikan pengepungan secepat mungkin. Para kapten bertukar pikiran dan mengajukan saran yang berbeda. Segera, rencana itu sempurna. Melihat semua orang setuju, Kapten Bai Yun tidak menyanyiakan kata-katanya dan berkata dengan tegas, Suang Yu, Ling Yuan dan Chang Ling, kalian bertiga akan mengikuti kursi ini. Kami akan segera bergegas ke Giant Spirit City di utara. Pakar misterius mungkin menyerang di sana. Tiga kapten yang tersisa, Anda akan bergegas ke kota Gunung Chau. Jika ada situasi, segera kirimkan pesan. Tidak ada satupun kapten yang keberatan, dan masalah tersebut diselesaikan. Kemudian, semua orang kembali ke kapal perang masing-masing dan segera pergi. Empat kapal perang White Cloud, Suang Yu, Ling Yuan dan Chang Ling dengan cepat bergegas ke kota Roh Raksasa di utara. Tiga kapal perang lainnya bergegas ke kota Gunung Chau secepat kilat. Kota Roh Raksasa sangat dekat dengan kota Luhe, hanya berjarak 60 ribu mil. Kapal perang itu sangat cepat dan mencapai sekitar kota Roh Raksasa hanya dalam waktu 4 jam. Untuk merahasiakannya, keempat kapal perang itu berhenti beberapa ratus mil jauhnya dari kota. Keempat kapten keluar dari kapal perang dan merapal mantra untuk mengecilkan kapal perang 10 ribu kali. Mereka berubah menjadi pedang hitam pekat dan membawanya di punggung. Kemudian, mereka menggunakan mantra tembus pandang dan menyelinap ke kota Roh Raksasa. Hanya ada 20 prajurit Rilem Marsial Sage dengan baju besi hitam yang menjaga kota spiritual Raksasa. Tidak ada kapten Rilem Marsial Gat yang menjaga kota. Setelah keempatnya memasuki kota Roh Raksasa, mereka tidak mengganggu prajurit lapis baja hitam yang menjaga kota. Mereka menyebar dan bersembunyi di dekat tembok kota sekitarnya, menunggu dengan sabar. Beberapa saat kemudian, tiga kapten lainnya mengirim pesan yang mengatakan bahwa mereka telah tiba di kota Gunung Chow. Selain itu, ketiga kapten itu menyingkirkan kapal perang mereka dan diam-diam memasuki rumah Tuan Kota untuk bersembunyi. Ada seorang kapten Rilem Dewa Beladiri di kota Gunung Chow yang untuk sementara menjadi penguasa kota. Dia memiliki 15 prajurit lapis baja hitam di bawah komandonya. Ketiga kapten itu bertemu dengannya dan bersembunyi di rumah Tuan Kota, menunggu ahli misterius itu masuk ke dalam perangkap. Ketika kedua kelompok menyelesaikan penyergapan mereka, hari sudah malam. 2.368. Empat jam kemudian, hari sudah larut malam. Kota Suci Raksasa terdiam, hanya beberapa istana dan halaman yang masih menyala. Sejak Heaven Punisher mengambil alih kota ini, jam malam telah diberlakukan. Setelah gelap, tidak ada orang atau seniman Beladiri yang keluar. Mereka semua tinggal di rumah dan tidak diperbolehkan keluar. Oleh karena itu, hanya penjaga patroli yang berjalan di sekitar kota Suci Raksasa. Suasananya membosankan dan sunyi. Bai Yun, Suang Yu, Chang Ling, dan Ling Yuan bersembunyi di bawah tembok kota di empat arah. Mereka menyembunyikan kehadiran mereka dan menunggu dengan sabar. Menunggu adalah hal yang paling menyiksa. Waktu sepertinya melambat. Bai Yun, Suang Yu, dan yang lainnya sangat bersemangat dan penuh harap, tetapi juga khawatir dan gugup. Mereka berharap ahli misterius itu muncul secepatnya, tapi mereka juga khawatir ahli misterius itu terlalu kuat. Sulit untuk memprediksi apakah malam ini akan menjadi berkah atau bencana. Akhirnya, sudah tengah malam. Malam semakin gelap, dan angin dingin masih menderu-deru. Tiba-tiba, cahaya biru sedingin es yang menyilaukan menyala di istana tuan kota. Kemudian, ledakan yang memekakan telinga menyebar di langit malam. Bang! Dengan ledakan yang teredam itu, gelombang kejut berwarna biru es menyapu seluruh kediaman tuan kota. Beberapa istana megah, puluhan halaman, dan pavilion langsung diledakan menjadi reruntuhan. Puing-puing dan debu beterbangan ke langit. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan Bai Yun, Suang Yu, dan tiga lainnya. Mata mereka bersinar terang. Pakar misterius itu benar-benar datang. Huff! Orang itu benar-benar masuk ke dalam perangkap. Kami akhirnya menangkapnya. Brengsek! Kami menjaga tembok kota, tapi kami tidak mendeteksi keberadaan orang itu. Bagaimana dia bisa menyelinap ke kediaman tuan kota? Saat pemikiran ini muncul di benak mereka, keempat kapten bergegas ke kediaman tuan kota dengan kecepatan tercepat. Wuss! Empat aliran cahaya menembus langit malam dan mengelilingi reruntuhan kediaman tuan kota dalam sekejap mata. Keempatnya menatap tajam ke reruntuhan. Kesadaran mereka meliputi seluruh kota suci raksasa. Semangat juang yang kuat muncul tanahnya penuh lubang dan selokan. Ada juga tumpukan batu-bata dan batu. Keempatnya memindai dengan kesadaran mereka dan menemukan ratusan mayat terkubur di reruntuhan. Di antara mereka, ada 12 mayat prajurit lapis baja hitam, semuanya rusak dan tidak lengkap. Jelas sekali bahwa ahli misterius itu telah membunuh 12 prajurit elit. Dan semua ini terjadi tepat di samping keempat kapten, tapi mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Memikirkan hal ini, mereka berempat merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Mereka mempunyai firasat buruk tentang hal ini. Kapten armada awan putih memegang pedang perunggu di tangan kanannya dan sepotong batu giok darah di tangan kirinya. Dia dengan cepat mengirimkan pesan. Desir. Setitik cahaya merah darah melintas di langit malam dan dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Dia ingin mengirim pesan kepada penduduk kota Chau San untuk mengumpulkan mereka guna meminta bantuan. Namun, saat cahaya darah terbang ke langit malam dan hampir menghilang, cahaya pedang biru sedingin es tiba-tiba meledak. Ledakan. Cahaya pedang biru es sepanjang 30 meter tiba-tiba muncul di langit dan menebas batu giok darah. Dengan suara teredam, giok darah yang dikirim oleh Kapten Bai Yun hancur oleh cahaya pedang dan hancur di tempat. Slip giok komunikasinya sebenarnya dicegat oleh pembangkit tenaga listrik misterius. Adegan ini menyebabkan tubuh keempat kapten menjadi kaku dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Namun, dengan mencegat batu giok darah, ahli misterius itu juga telah mengungkap posisi dan auranya. Dia berada di atas kota, puluhan ribu meter di atas tanah di langit malam. Meskipun dia menggunakan teknik rahasia untuk mempertahankan kondisi tak terlihatnya, keempat kapten masih mengunci auranya. Di sana, kami menemukannya. Membunuh. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Keempat kapten itu meraung serempak, mengayunkan pedang dan pedang mereka saat mereka menyerbu ke langit malam. Mereka berempat menusuk dengan cahaya merah darah yang memenuhi langit, membentuk cahaya pedang, cahaya pedang, cahaya tombak, dan binatang hantu langsung menutup area seluas 100 mil. Ahli misterius yang tidak terlihat itu langsung tenggelam oleh cahaya merah darah dan tidak bisa melarikan diri. Pada saat kritis, dia membentuk mantra dengan kedua tangannya dan memasang segel pertahanan yang kuat. Kandang kristal es. Dalam sekejap, cahaya biru es yang tak berujung melonjak, mengembun menjadi bola kristal es selebar 100 meter yang melindunginya. Bola kristal es ini sangat tangguh dan memiliki pertahanan yang kuat. Biasanya, dia akan menggunakan teknik rahasia ini untuk menekan dan memenjarakan lawannya. Namun, di saat-saat kritis, dia juga bisa menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri, seperti perisai. Bam, bam, bam. Cahaya merah darah, bilah tajam, dan binatang hantu semuanya mengenai bola kristal es. Seketika, semua serangan itu hancur, berubah menjadi miliaran pecahan cahaya berwarna merah darah yang tersebar di langit malam. Bola kristal es itu juga tertutup rapat oleh retakan dan puluhan lubang. Tentu saja bola kristal es tersebut masih utuh dan tidak roboh saat itu juga. Namun, akibat dari pertempuran antara kedua belah pihak meluap ke kota roh raksasa, menyebabkan kota tersebut mengalami bencana. Gemuruh. Dengan serangkaian ledakan, puluhan lubang muncul di kota tersebut. Puluhan ribu rumah dan bangunan hancur berkeping-keping. Seluruh kota berguncang, dan selokan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Setidaknya 70 hingga 80 ribu warga sipil terperangkap setelah pertempuran dan langsung terbunuh. Ratusan ribu orang terluka akibat pertempuran atau terkubur di reruntuhan. Melihat ini, ahli misterius itu mengerutkan kening, dan cahaya dingin muncul di matanya yang jernih. Sialan para penghukum surga itu. Bagaimana mereka bisa datang begitu cepat? Apakah mereka datang ke sini hanya untuk membunuhku? Tidak, kita tidak bisa bertarung di kota. Jika tidak, kota suci raksasa akan hancur, dan jutaan warga sipil akan mati. Pertama, pancing mereka keluar kota, lalu bunuh mereka satu persatu. Dia mengambil keputusan dan tidak berlama-lama melawan. Suara mendesing. Sosoknya bersinar, dan dia berteleportasi 200 mil jauhnya dari kota suci raksasa. Kemudian, dia berubah menjadi bola cahaya kristal es, berkedip di langit malam saat dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Pemandangan ini, di mata Bai Yun, Suang Yu, dan Chang Ling, sangat menyegarkan. Orang itu benar-benar kabur. Hahaha. Dia tahu dia bukan tandingan kita dan sangat ketakutan. Cez, kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Malam ini adalah hari kematiannya. Kami akan segera menyelesaikan misinya. Keempat, Kapten tidak ragu-ragu dan menggunakan metode rahasia teleportasi untuk memulai pengejaran. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Semua orang melintas dan melompat ke langit, menutup jarak antara mereka dan ahli misterius itu. Hanya dalam seratus nafas, mereka telah mengejar hampir 10 ribu mil dan berada jauh dari kota suci raksasa. Baru sekarang bola cahaya kristal es melambat. Dia sepertinya telah menggunakan terlalu banyak kekuatan dan tidak bisa terus berteleportasi. Dia hanya bisa terbang di langit malam. Melihat ini, Bai Yun, Suang Yu, dan Ling Yuan dengan bersemangat menyerbu dan memulai pengepungan. Dia tidak punya kekuatan untuk melarikan diri. Kelilingi dia, jangan biarkan dia hidup. Semuanya, jangan lengah, tetap waspada. 2369 Kempat Kapten secara naluriah berpikir bahwa ahli misterius itu takut untuk bertarung. Jika dia tidak takut, mengapa dia lari? Karena dia takut, itu berarti ahli misterius itu tidak sekuat gabungan mereka berempat. Karenanya, keempatnya bersemangat dan penuh semangat juang. Segel darah penyegel surga. 100 tombak ilahi penyempurnaan. Tebasan seribu bila pembelah ruang. Pedang hantu 10 ekstrim. Keempat Kapten mengacungkan pedang dan pedang mereka, melepaskan jurus pamungkas mereka untuk mengepung ahli misterius itu. Pakar misterius itu sepertinya tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dan berhenti. Dia menatap dingin ke arah keempat Kapten, seringai tipis di sudut mulutnya. Telapak tangan kirinya memancarkan cahaya biru sedingin es yang mengerikan yang berubah menjadi bayangan naga kristal es sepanjang seribu kaki yang melesat ke arah Lingyuan dan Changling. Tangan kanannya mengayunkan pedang pembalik air, mengirimkan ribuan lampu pedang yang menutupi Bai Yun dan Suang Yu. Dalam sekejap, langit yang dipenuhi cahaya pedang dan pedang bertabrakan dengan suara yang memekatkan telinga. Bam, bam, bam. Lampu pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya runtuh, berubah menjadi miliaran pecahan lima warna yang tersebar di langit malam. Langit dan bumi dalam radius seribu mil semuanya bersinar terang. Gelombang kejut yang dahsyat dan dahsyat menyebar ke segala arah, mempengaruhi segala sesuatu dalam radius seribu mil. Lebih dari selusin gunung yang mengjulang tinggi runtuh di tempat. Lusinan selokan terbelah di tanah, seperti jurang maut. Keempat kapten dikirim terbang, dan hanya berhenti setelah mundur sepuluh mil. Nafas semua orang kacau saat mereka terengah-engah. Darah muncul di hidung dan mulut mereka. Jelas sekali, mereka berempat berada dalam posisi yang dirugikan dalam bentrokan tadi, dan menderita luka ringan. Cahaya biru sedingin es yang menyelimuti ahli misterius itu juga hancur. Penampilan aslinya muncul, berdiri dengan bangga di langit malam dengan ekspresi dingin. Baru sekarang keempat kapten melihat kemunculan ahli misterius itu. Itu adalah seorang wanita manusia. Juga, wanita ini mengenakan gaun berwarna biru es. Wajahnya cantik, auranya dingin dan mulia, seperti dewi yang turun ke dunia fanah. Pada saat ini, Bai Yun, Ling Yuan dan yang lainnya tercengang. Semua orang saling memandang dan mengungkapkan ekspresi heran. Kemudian, mereka mulai berdiskusi secara diam-diam melalui transmisi suara. Pakar misterius itu seorang wanita. Dan wanita yang begitu cantik. Sulit membayangkan wanita yang tampak dingin dan anggun ini ternyata begitu kejam dan tanpa ampun. Jangan hanya berdiri di sana. Gunakan blutsado kristal untuk merekam penampilannya. Kapten Chang Ling adalah orang pertama yang pulih. Dia buru-buru mengeluarkan kristal berbentuk berlian seukuran kepalan tangan dan membaca mantra untuk mengaktifkan formasi. Segera, kristal berbentuk belah ketupat menyala dengan cahaya merah tua, merekam penampakan Luo Sui. Chang Ling ingin merekam lebih banyak adegan sehingga wajah asli ahli misterius itu bisa terlihat lebih jelas. Namun, ketika Luo Sui merasakan tindakannya, kilatan dingin muncul di matanya saat dia segera berteleportasi. Hulu tanpa bayangan. Luo Sui mengeluarkan teriakan ringan sambil memegang reverse water sword, langsung mengeluarkan 49 lampu pedang berwarna biru es. Desir, desir. Suara tajam terdengar saat 49 lampu pedang bersilangan menuju Chang Ling. Namun, yang aneh adalah cahaya pedang biru es itu menghilang dalam sekejap, seolah-olah telah ditelan oleh langit malam. Chang Ling memegang blood shadow crystal dan membacakan mantra untuk merekam adegan tersebut. Ketika dia tiba-tiba melihat Luo Sui bergegas mendekat, ekspresinya berubah dan dia buru-buru menyingkirkan blood shadow crystal. Saat dia mundur, dia mengayunkan pedang panjangnya dan mengirimkan empat bilah cahaya berdarah yang sangat besar. Namun, saat dia fokus untuk memblokir Luo Sui yang datang dari depan, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Bahaya kematian yang sedingin es tiba-tiba menyerangnya, menyebabkan dia menunjukkan ekspresi terkejut. Bam-bam! Pada saat berikutnya, lebih dari selusin cahaya pedang tak terlihat menembus punggungnya. Dengan suara teredam, darah menyembur. Sebuah lubang berdarah besar muncul di punggung Chang Ling. Dampak liarnya membuatnya terbang, terjatuh menuju Luo Sui. Pada saat ini, 30 berkas cahaya pedang tak terlihat menembus wajahnya. Serangkaian suara teredam lainnya terjadi. Wajah dan dadanya berlumuran darah dan daging. Bahkan armor berskala merah darah di dadanya telah ditusup tiga kali, dan darah mengalir keluar darinya. Tubuhnya mengejang saat dia menjerit kesakitan dan jatuh dari langit menuju tanah. Bai Yun, Ling Yuan dan Suang Yu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Chang Ling terluka parah. Mata mereka melotot dan mereka meraung saat menyerang. Mereka bertiga mengirimkan bilah cahaya berdarah. Mereka menggunakan metode rahasia untuk membentuk gambar binatang buas yang menutupi Luo Sui. Luo Sui ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Chang Ling tetapi dihadang oleh Bai Yun dan yang lainnya. Dia hanya bisa mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Bam-bam-bam. Kedua belah pihak menggunakan keterampilan pamungkas mereka dan bertarung sengit di langit, menyebabkan langit bergetar. Sinar cahayanya sangat menyilaukan dan menerangi langit malam. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar seperti riak, mengubah lingkungan sekitar menjadi reruntuhan. Chang Ling yang terluka parah jatuh ke dalam reruntuhan, menciptakan awan debu yang besar. Dia berjuang untuk berdiri, menatap tubuhnya yang berlumuran darah, dan buru-buru mengeluarkan dua pil merah tua dan menelannya. Kemudian, dia terhuyung keluar dari lubang yang dalam dan terbang ke kejauhan. Dalam kondisinya saat ini, tidak cocok baginya untuk terus bertarung. Dia hanya bisa melihat dari jauh dan menyembuhkan lukanya. Armor skala berwarna darah di dadanya telah ditusuk tiga kali, meninggalkan tiga retakan di atasnya. Jika armor skalanya hancur, maka dia tidak akan bisa mempertahankan nyawanya dan akan mati di tempat. Aduh! Chang Ling terbang melintasi langit malam seperti kilat dan lari ke kejauhan. Namun, dia baru terbang sepuluh mil jauhnya ketika dia terkena gelombang kejut yang dahsyat. Bangku! Chang Ling memuntahkan setegup darah, kesadarannya kabur dan dia hampir pingsan. Namun, gelombang kejut yang kuat mengirimnya puluhan mil jauhnya. Dia mengertakkan gigi dan menggunakan kemauannya yang kuat untuk mempertahankan kesadarannya dan terus terbang ke kejauhan. Ketika dia berada ribuan mil jauhnya dan jauh dari medan perang, dia akhirnya aman. Namun, dia benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung dan tidak berani berhenti. Dia mengeluarkan pedangnya yang hitam pekat dan mengucapkan mantra untuk mengubahnya kembali menjadi kapal perang yang panjangnya sepuluh ribu kaki. Dia bersembunyi di dalam kapal perang dan buru-buru memerintahkan para prajurit lapis baja hitam untuk mengarahkan kapal perang itu menjauh dari tempat ini. Kemudian, dia memasuki ruang rahasia dan mengasingkan diri untuk menyembuhkan lukanya. Aduh! Kapal perang itu merobek langit malam seperti kilat dan segera pergi. Di saat yang sama, pertarungan antara Luosui, Bai Yun, Suang Yu dan Lingyuan mencapai momen paling intens. Ketiga kapten itu mengepung Luosui dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melakukan gerakan membunuh. melepaskan bila cahaya berdarah yang sangat besar yang menutupi langit. Luosui tidak takut menghadapi serangan ketiganya dan bisa maju dan mundur sesuka hatinya. Tangan kirinya sesekali mengeluarkan bayangan telapak tangan, terkadang meninju dengan energi tinju, dan terkadang menggunakan teknik jari untuk memancarkan cahaya pelangi yang menyilaukan. Tangan kanannya mengayunkan reverse water sword dan terus-menerus menggunakan gerakan pedang yang menakjubkan, menyebabkan ketiga kapten itu penuh luka dan terpaksa mundur. Kedua belah pihak bertempur sengit terbang dunia. Gelombang kejut yang menghancurkan bumi meledakan segala sesuatu dalam radius beberapa ribu mil ke dalam lubang dan reruntuhan yang dalam. Seiring berjalannya waktu, cedera ketiga kapten tersebut semakin parah. Mereka terpaksa mundur dan mengubah medan perang. Semakin banyak ketiganya bertarung, mereka menjadi semakin ketakutan. Semangat juang mereka dengan cepat menghilang dan mereka semua berpikir untuk melarikan diri. 2370 Tanpa disadari, setengah jam telah berlalu. Luosui dan ketiga kapten telah bertukar ribuan pukulan dan medan perang telah berpindah hampir 10 ribu mil jauhnya. Kemanapun mereka lewat dipenuhi lubang dan selokan yang dalam, dan semua gunung serta sungai telah berubah menjadi reruntuhan. Kekuatan Luosui masih kuat dan ekspresinya tenang. Terlebih lagi, tidak ada luka yang terlihat jelas di tubuhnya. Nasib ketiga kapten masing-masing lebih menyedihkan dibandingkan yang lain. Armor perak yang mereka kenakan telah lama hancur. Kaki Lingyuan telah dipotong dan setidaknya ada 40 luka di tubuhnya yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Tiga kaki dan satu lengan Suang Yu dipotong dan ada lubang berdarah di armor skala merah darah di dadanya. Cedera Bai Yun bahkan lebih mengejutkan. Separuh kepalanya hilang dan keempat kakinya dipotong. Meski menderita luka serius, mereka masih hidup dan masih bisa terbang dan bertarung. Vitalitas yang begitu kuat membuat Luosui merasa heran dan terkejut. Dia menghela nafas dalam hati. Klan Heaven Punisher memang merupakan klan pertarungan alami dan kekuatan pertarungan mereka sangat gagah. Jika itu adalah dewa bela diri manusia alam tahap kedua atau ketiga, mereka pasti sudah dibunuh olehnya sejak lama. Bagaimana mereka bisa bertahan sampai sekarang? Lagipula, dia tidak menahan diri dan menggunakan semua skill pamungkas dan jurus mematikannya. Sayangnya, cedera saya sebelumnya belum pulih sepenuhnya dan itu mempengaruhi kekuatan tempur saya. Jika saya bisa mempertahankan kondisi puncak saya, saya pasti sudah membunuh ketiga orang ini sejak lama. Luosui berpikir dalam hatinya sambil terus mengejar ketiga kapten itu. Karena dia tidak bisa membunuh ketiga kapten dengan cepat, dia akan mengejar mereka tanpa henti, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Sekalipun dia harus meluangkan lebih banyak waktu, dia harus membuat mereka tetap tinggal. Pada saat yang sama, Bai Yun, Ling Yuan dan Suang Yu berkomunikasi melalui transmisi suara dan dengan suara bulat memutuskan untuk melarikan diri. Agar berhasil melarikan diri, mereka bertiga menghunus pedang tempur hitam pekat mereka dan melepaskan 20 prajurit lapis baja hitam dari dalam. Swash, 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 swash. Sebanyak 60 prajurit lapis baja hitam muncul di langit malam pada saat bersamaan, seperti sepetak awan hitam. Mereka semua bersenjata lengkap dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat bertarung yang kejam saat mata mereka terbakar dengan api merah darah. Semuanya dengarkan perintahku, gunakan seluruh kekuatanmu untuk mengepum dewa bela diri wanita itu. Tidak peduli apa, biarpun kita mati dalam pertempuran, kita harus membunuhnya. Bunuh dia, tidak peduli biayanya. Ketiga kapten itu meneriakkan perintah mereka. 60 prajurit lapis baja hitam merespons dengan raungan yang mengguncang langit. Mereka semua bergegas menuju Luo Sui tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri, mengacungkan tombak dan tombak mereka, mengeluarkan cahaya berdarah yang menutupi langit dan menutupi bumi. Seketika, Luo Sui dikelilingi, dan sosoknya tenggelam oleh cahaya darah yang memenuhi langit. Meskipun prajurit lapis baja hitam kiri peringkat 3 hingga peringkat 5, prajurit lapis baja hitam itu sangat kuat. Namun, jumlah mereka banyak, dan kekuatan serangan mereka yang hirup pikuk sangatlah kuat. Bahkan Dewa Beladiri harus menghindarinya untuk sementara. Wajah Luo Sui menjadi gelap saat cahaya dingin muncul di matanya. Telapak tangan kirinya seperti pedang, menebas lusinan bila cahaya biru es. Tangan kanannya mengayunkan pedang ilahi air terbalik, menjulurkan langit yang dipenuhi bintang-bintang dingin. Peng, peng, peng. Bila cahaya dan bintang dingin bermekaran di langit malam, bertaburan di kerumunan, seketika menciptakan ledakan keras. Setidaknya selusin prajurit lapis baja hitam dipotong-potong di tempat, mati tanpa mayat utuh. Namun, pemandangan daging dan darah yang tercabik-cabik jatuh dari langit tidak hanya gagal mengintimidasi prajurit lapis baja hitam yang tersisa, tapi juga membuat mereka semakin gila. Membunuh. Bunuh dia. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretnya turun bersamaku. Demi kemuliaan ras kita. Lebih dari 40 prajurit lapis baja hitam meraung saat darah mereka mendidih, menyerbu ke arah Luosui tanpa rasa takut akan kematian. Saat Luosui bertarung dengan prajurit lapis baja hitam, Bai Yun, Ling Yuan, dan Suang Yu diam-diam mengeksekusi teknik gaib, berbalik dan melarikan diri. Ketika mereka telah melepaskan 60 prajurit lapis baja hitam itu, sudah ditakdirkan bahwa para prajurit itu akan dikirim ke kematian mereka sebagai umpan meriam. Tujuan dari para prajurit ini adalah untuk membantu ketiga kapten mengulur waktu, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Desir-desir-desir. Bai Yun, Ling Yuan, dan Suang Yu melesat melintasi langit malam secepat kilat, melarikan diri ke arah timur laut. Setelah beberapa nafas, mereka telah melarikan diri ribuan mil jauhnya dan hendak menghancurkan kapal perang mereka. Namun, saat mereka bertiga hendak menggunakan teknik mereka, mereka tiba-tiba merasakan udara sedingin es datang dari belakang mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka tertusuk oleh tiga lampu pedang berwarna biru es. Peng, peng, peng. Dengan suara keras, ketiga kapten itu terlempar oleh pedang raksasa itu, darah muncrat dari tubuh mereka. Mereka terbang sejauh 20 mil sebelum berhenti di langit malam, buru-buru menoleh untuk melihat ke belakang. Di langit malam, 20 mil jauhnya, Luosui berdiri dengan pedang di tangan, ekspresinya sedingin es. Tak jauh darinya, ketiga kapal perang itu sudah kembali normal, panjangnya 10 ribu kaki saat melayang di langit malam. Dan di langit malam ribuan mil jauhnya, hanya tersisa 10 prajurit lapis baja hitam, berlarian seperti lalat tanpa kepala. Melihat pemandangan ini, Bai Yun, Ling Yuan, dan Suang Yu sangat terkejut, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Astaga, hanya dalam beberapa tarikan napas, dia membunuh lebih dari 40 prajurit. Budak rendahan itu, bagaimana dia bisa datang begitu cepat? Wanita gila ini, apakah dia benar-benar ingin membunuh kita semua dan tidak memberi kita jalan keluar? Pikiran-pikiran ini melintas di benak mereka bertiga, dan hati mereka dipenuhi kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Kini, hanya ada dua pilihan di hadapan mereka. Mereka bisa menyerang di depan Luo Sui dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk memasuki kapal perang, mengandalkan kapal perang untuk memblokir serangannya. Atau mereka bisa meninggalkan tiga kapal perang dan melarikan diri demi nyawa mereka. bagaimana melawan Luo Sui sampai akhir? Itu sungguh mustahil. Saat mereka bertiga ragu-ragu, sosok Luo Sui menghilang. Bintang dingin pembunuhan instan. Buang. Dia berubah menjadi bintang es dan langsung muncul di depan Lingyuan, melepaskan cahaya paling menyelokan seperti bintang jatuh. Ledakan. Dengan ledakan besar yang mengguncang langit, bintang dingin itu menembus dada Lingyuan dan meledak. Tubuh Lingyuan meledak menjadi hujan darah yang tersebar di langit malam. Bai Yun dan Suang Yu menegang melihat pemandangan ini, ketakutan muncul di mata mereka. Keduanya tidak lagi ragu-ragu, menggunakan teknik teleportasi untuk berbalik dan melarikan diri. Pada saat yang sama, keduanya menggunakan Divine Sense mereka untuk memerintahkan orang-orang di kapal perang agar segera mengusir kapal perang tersebut. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua lampu berdarah menyala di langit malam. Bai Yun dan Suang Yu masing-masing melarikan diri ke timur laut dan barat laut, masing-masing berteleportasi 300 mil jauhnya. Luo Sui juga tidak ragu-ragu, berteleportasi sejauh 300 mil untuk mengejar Suang Yu dan menusukkan pedangnya. Ledakan. Cahaya pedang biru es sepanjang seribu kaki menembus tubuh Suang Yu, menyebabkannya hancur berkeping-keping menjadi daging dan darah. Luo Sui tidak berhenti, menggunakan teknik teleportasi lain untuk mengejar Bai Yun. Keduanya dipisahkan sejauh seribu mil, terus-menerus berkedip di langit malam saat mereka melompat maju. Yang satu melarikan diri demi nyawanya, yang lain mengejar tanpa henti. Setiap kali sosok mereka muncul, mereka akan melintasi lebih dari 300 mil. Seiring berjalannya waktu, keduanya semakin dekat. Setengah jam kemudian, Luo Sui mengejar lebih dari 10 ribu mil sebelum akhirnya menyusul Bai Yun. Dia mengayunkan pedangnya dan menghancurkannya. Pada titik ini, dia telah membunuh tiga dari empat kapten ranah dewa bela diri. Hanya Chang Ling yang melarikan diri sebelumnya, tapi dia juga terluka parah, pemandangan yang tragis. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.